Perlombaan dalam acara kemerdekaan merupakan hal wajar yang setiap tahun dilaksanakan, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan perkantoran. Seperti halnya Bank BRI Tanjung bersama Bank BRI Cabang Unit Setabalong meriakan Hari Kemerdekaan dengan mengadakan berbagai perlombaan. Perlombaan ini sekaligus menjadi ajang selaturahmi antar pegawai Bank BRI dan para keluarga. Laili Arief, selaku pimpinan cabang Bank BRI Tanjung, mengatakan perlombaan ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan Bank BRI. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu kegiatan tahunan BRI. Dalam hal ini BRI berpartisipasi dalam HUT Kemerdekaan Rian ke-72. Nah, kita undang hari ini satu harian penuh. Kita ada lomba-lomba yang menarik diantaranya lomba balap karung tadi dan nanti malam diakhiri dengan lomba karaoke dan terakhir domino. Dan ini salah satu bentuk asah, mengasah, dan refreshing bagi seluruh pekerja BRI. Jadi ini pesertanya adalah seluruh pekerja BRI plus iwabrinya. Jadi ikatan wanita BRI juga kita undang semua, hadir di sini, anak-anak pun hadir di sini semua. BRI cabang yang bisa dilakukan? Ini adalah seluruh pekerja BRI cabang Tanjung. Hanya cabang Tanjung dengan supervisinya 9 BRI unit dan 1 kantor kas. Seluruh pekerjanya hampir 170 pekerja. Harapannya dengan kegiatan ini yang jelas kita kembali refreshing. Terus yang kedua harapan kami setelah refreshing, ya kembali kepada kinerja kita yang harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Selain itu, yang mengharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, para pegawai dapat refreshing di setelah pekerjaan dan menjadikan kinerja para karyawan semakin baik.